Hai cek 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 Halo selamat pagi kawan-kawan Bigamania pagi hari ini ketemu lagi dengan channel tutorial ya yang ini ada waktu sendang ya jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman khususnya ya yang pemula penangkar ya nanti yang sudah menangkarkan bisa berbagi bisa ditambah ilmu kayak gitu ya oke pertanyaan teman-teman itu ada beberapa pertanyaan yang tentunya mungkin memang ada kesulitan seperti itu ya jadi beberapa pertanyaan ini salah satunya Apakah bisa murah mudah hutan itu ditangkar ada yang berpendapat juga murah mudah hutan itu sulit ditangkar ada yang dan lain sebagainya intinya tentang menangkarkan murah batu mudah hutan ya seperti itu ya kalau misalkan menurut saya sih begini ya menangkarkan murah itu kita harus tahu karakternya kalau tahu karakternya walaupun mudah hutan atau dari tangkaran itu pasti enak sekali seperti itu ya jadi menurut saya ya sama saja ada kelebihan ada kekurangannya kayak gitu ya Oke sambil jalan-jalan kita lihat di kandang ya karena semuanya dulu yang ketangkarkan itu mudah hutan dan rata-rata itu jadi ya jadi udah oke banyak dibeli teman-teman itu pada jadi kayak gitu saya agak pelan bicaranya masalahnya ini di dalam kandang atau beberapa teman itu yang mengalami kesulitan untuk menangkarkan mudah hutan lah kayak gitu ini punya saya di kandang ini semuanya mudah hutan ya untuk menangkarkan mudah hutan sendiri tangkaran itu saya lihat pagi hari ini tadi cek ya oke sorry tadi ada video di kandang terus saya tiba-tiba di sini itu karena kendala koneksi ya enggak bisa langsung memberi contoh di kandang tetapi akan saya coba jelaskan di sini ya untuk berternak sendiri itu ini pengalaman saya ya maaf sebelumnya mungkin teman-teman punya pengalaman lain nanti bisa ditambahkan jadi setelah ada tahap pemilihan indukan kriteria betina bagaimana jantan kemarin sudah saya bahas jadi jantan rawan jantan sorry sorry betina awan betina janda sama jantan duda atau perjaka gitu ya udah saya bahas kira-kira udah tiga kali ya di video ini melanjutkan itu ya jadi saling berkaitan untuk perawatan murai batu tersebut ya contohnya atau khususnya di penangkaran ya jadi setelah kita sudah memilih burung sudah memasuk atau sudah masuk kriteria kita kriteria yang mana istilahnya untuk penangkaran untuk masuk penangkaran gitu harus ada kriteriannya yang sudah saya bahas sudah saya bahas itu ya ini membahas mudah hutan kelanjutan tadi setelah burung memenuhi kriteria yaitu kalau mudah hutan itu harus satu paling enggak agak dijinakkan kayak gitu ya karena apa burung yang saya masukkan kemarin di kandang temen-temen tahu ya kalau posisinya udah siap udah memenuhi kriteria mungkin temen-temen yang belum menonton video sebelumnya bisa cek tentang kriteriannya kira-kira bagaimana kalau sudah memenuhi kriteria walaupun belum terlalu jinak-jinak amat ketika dimasukkan kandang itu cepat jinak karena apa dia itu sudah birahi sudah pengen kawin sudah siap di kalau burung itu istilahnya mau anak-anak mau bertelur bukan burung aja semua hewan yaitu jadi galak dia itu jadi ketika kita dekat dia itu enggak apa-apa karena dia istilahnya eh over gitu ya menjaga mau menjaga anaknya atau sarannya kayak gitu biasanya dia itu akan galak kayak gitu ya jadi satu itu yang kedua apakah tidak jinak itu bisa ditangkar kayak gitu bisa asalkan kandangnya tertutup jadi tertutup yang yang saya maksud itu untuk pencahayaan udara tetap ada udah untuk pencahayaan matahari sinar matahari tetap ada bisa masuk kriteria kandang tetap leya sama sirkulasi udara tetap ada maksudnya tertutup disini bagaimana jadi suatu misal kita menangkarkan mudah hutan kita taruh di pinggir jalan dan pintunya itu semuanya tertutup tetapi terbuka gitu ya tertutup tapi terbuka itu bagaimana mungkin teman-teman sudah tahu jadi ya Nuh apa ya suatu misal contohnya di kandang saya tadi walaupun pintunya terbuka tetapi depannya itu tembok kanan kiri itu lingkungan sekitar itu tertutup jadi burung walaupun burung gesit itu intinya dia disana merasa tenang nyaman kayak gitu ya jadi walaupun dia gesit yang penting burungnya merasa nyaman kayak gitu beda lagi ceritanya kalau istilahnya mudah hutan nyaman kayak gitu beda lagi ceritanya kalau istilahnya mudah hutan ditaruh di tempat keramaian kalau ramainya stabil di pinggir jalan sih enggak apa-apa nanti dia juga akan terbiasa tetapi perlu waktu tetapi kalau misalkan kadang-kadang ada keramaian ada orang punya hajatan nyaman mercon itulah yang kadang-kadang sering mudah hutan eh mengalami rusak ya di kandang atau stres kayak gitu ya jadi untuk mudah hutan seperti itu tadi mungkin teman-teman ada yang punya pendapat lain ya bisa di-share jadi saya menjawab menjawab beberapa pertanyaan teman-teman itu apa enggak kesulitan untuk mudah hutan semuanya punya kelebihan kekurangannya jadi kelebihan mudah hutan kalau ditangkar itu biasanya itu jarang terkena masalah ya kalau sudah produksi suatu misal untuk kasus telur besar tidak bisa bertelur itu rata-rata kasusnya itu dari tangkaran kayak gitu entah saya tidak tahu mungkin karena pakanan atau faktor lain kayak gitu ya eh yang jelas lebih bandel kayak gitu ya untuk mudah hutan sendiri jadi ada punya teman itu beberapa ngambil di sini ada beberapa tahun ada tiga tahun itu tidak mabung ya mungkin faktor rezeki ya tetapi itu membuktikan apa ya intinya tidak terjadi terjadi masalah yang penting kita tahu bunuhnya bagaimana perawatan bagaimana kayak gitu ya ada kekurangan kelebihannya kayak gitu eh dibanding tangkaran misalkan ya saya bahas sendiri tangkaran kalau tangkaran sih biasanya jinak karena jinak itu dia kita taruh di tempat keramaian pun tidak apa-apa itu ya kelebihannya mungkin seperti itu dalam merawat mudah hutan ditangkaran saya rasa ya ada kelebihan kekurangannya bagi saya sih nggak ada masalah kayak gitu mungkin teman-teman lain ya perlu menyesuaikan kayak gitu karena gurunya ya sensitif sekali kayak kalau mudah hutan yang penting kita sudah tahu penanganannya jadi misalkan teman-teman ada yang bertanya-tanya uang di kandang saja belum menetas kayak gitu ya jadi kita lihat aja tergantung keberuntungan saya apakah di kandang nanti ngisi ada anakannya apa tidak ya kita lihat 10 hari ke depan ya yang jelas rata-rata yang saya masukkan yang saya tangkar itu mudah hutan kan jadi hitungan kandang itu yang ada itu sekitar 22 kandang ya yang 6 kandang itu saya taruh di rumah saya sendiri rumah dekat popoh sana yang 6 berapa pasang ya itu saya lupa karena saya titipkan ke rumah teman itu juga mudah hutan semua juga produk kayak gitu ya jadi intinya tidak masalah dengan peternakan yang di dalamnya mudah hutan kayak gitu tergantung kitanya mempelajarinya bagaimana asalkan kita suka dan belajar pelan-pelan ya pasti bisa yang penting sabar dan semangat kayak gitu ya Oke Pak Ketut gimana caranya kalau mabung ekornya cepat lepas Pak Ketut ya untuk burung mabung sendiri sudah bahas saya bahas itu kira-kira tiga video kalau tidak salah ya Pak Ketut intinya andalan saya itu perawatannya sudah ada di video saya dengan resep susu ya Pak saya tetap suka pakai susu murni kayak gitu ya Pak ya caranya nanti dilihat saja di video saya sebelumnya ya Pak Ketut ya jadi disitu ada video lengkapnya nanti kalau kurang tahu misalkan teman-teman anda yang bertanya saya senang hati menjawabnya ketika waktu luang ya pasti akan saya buatkan video kayak gitu oke sekian dulu tentang betanak dengan bahan mudah mungkin teman-teman punya pengalaman lain bagaimana menerapkannya nanti bisa dibagikan ke teman-teman lainnya ya oke Pak Devangga gimana membedakan jantan betina bila umur 23 tahun itu sudah Pak sudah saya buatkan video dua atau tiga video ya Pak dicek nanti belajar sendiri karena apa ada beberapa teman-teman itu yang kirim video ke saya ada salah satu salah duanya itu fotonya blur blur itu tidak terlalu jelas sedangkan kriterianya satu saya sebutkan itu ada bulu baru yang tumbuh mengkilap kayak gitu ya kalau kameranya blur saya juga bingung cuma menebak-menebak saja ya jadi yang lebih efektif itu teman-teman lihat di video saya nanti belajar menyimpulkan sendiri jadi pede saja kayak gitu ya oke terima kasih sekian dulu salam kecomania indahnya berbagi terima kasih terima kasih terima kasih